assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya fakeproject continue melanjutkan kembali di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara melakukan pendaftaran di aplikasi flint plus sampai kita mendapatkan limit pinjamannya dan di halaman ini kita sudah mendapatkan limit pinjaman namun belum melakukan pengajuan ya Oke untuk cara melakukan pengajuannya kalau bisa langsung klik ke ajukan sekarang di sini ya kita melihat jumlah limit pinjaman yang tersedia di sini saya mendapatkan kemarin 1,8 dan di sini masih 1,8 ya kita akan kurangi di sini saya akan mereview 1,3 juta saja ya seperti ini dana yang saya terima 1,170 ribu ya saya akan input 1,2 dana yang akan saya terima 1, kita akan ubah menjadi 21 hari saja ya Nah di sini 1,198 ribu rupiah untuk tenor dari pinjaman 1 juta 300 ribu rupiah Oke kita akan coba input di 1 juta ya untuk 1 juta di sini saya akan mendapatkan dari jumlah pembayaran pentasuran 1,14 ribu rupiah dan bentuk jumlah pembayarannya 1,184 ribu rupiah ya ini pembayarannya kurang lebihnya 200 ribu rupiah ya 100 ribu rupiah dana yang akan kita dapatkan dan bunga yang harus kita bayarkan Oke disini saya akan gunakan review saja 1,3 juta ya dana yang ditransfer disini jumlahnya 1,198.600 rupiah dan disini saya harus membayarnya 1,399 Oke saya akan review 1,1 saja temen-temen ya Oke 1,1 saja selanjutnya langsung klik segera pinjam di bawah ya jokan segera Oke disini pinjaman harian pinjaman harian disini untuk jangka tenornya 21 hari jumlah akan ditransfer 1 juta 14.200 kemudian klik saya setuju ya pastikan nomor rekening disini kalian benar ya 115 ya kemudian konfirmasi pinjaman kembali di bawah Oke kita klik konfirmasi ya pinjaman anda sedang diproses berikan bintang lima pesan agar kami bisa jadi lebih baik kalau kita klik nanti saja disini ya ya saya sudah tahu disini pinjaman berhasil kita milik screenshot juga ya Oke supaya nanti saya bisa melakukan buat review kembali ya silahkan memperhatikan konfirmasi data via telepon ya kita saya tahu disini klik saya tahu nah disini silahkan kalian bisa tunggu saja hingga proses selesai ya rencana pembayaran disini waktu pengajuan nya jam lewat pengajuan anda telah kami termah kami akan melakukan verifikasi dalam 24 jam mohon perhatikan ponsel anda jika lewat 24 jam 1 sebelum berubah silahkan hubungi di nomor berikut Oke kita tunggu saja hingga verifikasi selesai Oke tentu bisa perhatikan disini masih jam 11 lebih lima menit ya artinya kita harus menunggu beberapa menit selanjutnya dan sampai di halaman ini kita sudah melihat notifikasi melalui SMS dari aplikasi finplus nya tentang pengajuan pinjaman anda sedang dalam proses pemeriksaan kami akan menghubungi anda untuk validasi data harap pastikan ada dapat dihubungi ya jadi disini setelah saya menunggu beberapa menit saya tidak mendapatkan telepon sama sekali dari aplikasi finplus nah mengenai dana yang saya ambil dari limit aplikasinya ya setelah menunggu kurang lebihnya 20 menit tadi gitu temennya kita akan cek langsung ke dalam aplikasinya dan di sebelah kanan disini ponsel sudah terlihat plus 1,14.200 rupiah dari aplikasi finplus ya jadi sampai di halaman ini pengirman dana sudah berhasil dengan prosesnya kurang lebih kurang dari 30 menit saja setelah kita melakukan pengajuan di aplikasi finplus nah disini rincian pesanannya sudah lengkap sekali dari jumlah pinjaman 1,1 jangka waktu 21 hari jumlah yang akan ditransfer 1,14.200 rupiah dan benar sekali di sebelah kanan sudah masuk ya dengan jumlah nominal yang sama 1,14.200 rupiah dengan tagihan di tanggal 6 bulan 10 2021 nya dalam proses ini masih belum ya Oke mungkin next saya akan berikan juga bagaimana cara melakukan pembayaran di aplikasi finplus ini buat temen silahkan di simak dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan sekitar informasi pinjaman online dan beberapa informasi yang lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat buat temen juga dan mungkin kurang lebihnya hanya 10 saja untuk video kali ini semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye